Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel youtube PonoBet Nah pada kesempatan kali ini saya mau menguji performa sinyal wifi dari salah satu router yang sudah menggunakan wifi 6 Nah untuk pengujiannya kali ini saya berada di jarak kurang lebih 300-350 meter Nah untuk pengujiannya nanti ini saya langsung hubungkan jaringan wifi nya langsung ke wifi dari smartphone Nah mungkin dari kalian ada yang penasaran seperti apakah hasilnya Jadi mari kita simak bersama-sama untuk hasil pengujiannya yaitu menggunakan router wifi 6 terbaik dari brand wiji Nah sebelumnya kita kenalan dulu dengan brand wiji Mungkin beberapa dari kalian ada yang masih asing mendengar nama brand wiji Nah brand wiji ini berdiri di Tiongkok ataupun Cina di kisaran tahun 2000an Nah brand wiji ini memproduksi banyak sekali perangkat networking seperti perangkat router, perangkat suite, ataupun perangkat jaringan networking yang lain Nah pada kesempatan kali ini saya memiliki satu buah router terbaik dari brand wiji Untuk routernya ini sudah mendukung dengan wifi 6 Nah untuk serinya ini adalah router wiji dengan seri RGEW 1800GE Pro Mungkin dari kalian ada yang belum tahu Jika kita menggunakan satu buah router ini Kita bisa memanfaatkan untuk membuat jaringan internet di rumah ini lebih stabil Untuk jangkauan wifi nya ini lebih luas Nah bagi kalian yang mengalami sinyal wifi di rumah ini tidak stabil Atau koneksi jaringan wifi nya ini lelet Atau jangkupan wifi nya ini kurang luas Nah jadi untuk solusinya kalian cukup menggunakan satu buah router ini saja Maka untuk masalah sinyal wifi di rumah kalian ini akan teratasi Untuk router wiji dengan seri RGEW 1800GE Pro Ini sudah menggunakan wifi 6 dengan kecepatan ultra high speed Nah untuk selanjutnya untuk router wiji dengan seri RGEW 1800GE Pro Ini menggunakan 4 antena eksternal Nah untuk salah satu antena nya ini ada logo nya yaitu wifi 6 Nah untuk interface yang ada pada router wiji dengan seri RGEW 1800GE Pro Untuk yang pertama disini ada port DC Nah untuk port DC ini digunakan untuk menyalakan router Untuk selanjutnya disini ada satu port 1 Nah untuk port 1 ini digunakan untuk koneksi jaringan internet dari ISP Nah untuk yang ketiga disini ada port LAN Nah untuk port LAN ini ada 4 Nah untuk keempat port LAN ini kita bisa gunakan untuk sharing jaringan internet lokal Seperti ke router access point yang lain Terus ke CCTV Ke PC Ke laptop Ataupun ke perangkat yang lain Nah untuk yang terakhir disini ada satu tombol reset Nah untuk tombol reset ini bisa kita gunakan untuk mengembalikan kesetelan pabrik Jika kita salah setting Nah ada yang tidak kalah penting dari router wiji dengan seri RGEW 1800GE Pro Yaitu ada 3 mode yang bisa kita gunakan Yang pertama ada mode router Nah untuk mode router ini bisa kita gunakan untuk klien jaringan internet Seperti RTRW net ataupun klien yang lain Nah untuk yang kedua ini ada mode access point Nah untuk mode access point ini bisa kita gunakan sebagai pemancar wifi dari jaringan internet Misalnya untuk hotspot watcher ataupun yang lain Nah untuk yang ketiga disini ada mode repeater Nah untuk mode repeater ini bisa kita gunakan untuk memperluas jaringan wifi yang sudah ada Nah jadi ketika kita menggunakan router wifi dari router wiji dengan seri RGEW 1800GE Pro Ini ada 3 mode yang bisa kita gunakan Tetapi belum ada mode WISP Nah ada yang tidak kalah menariknya dari router wiji dengan seri RGEW 1800GE Pro Nah untuk router wiji ini kita bisa gunakan sampai 192 klien Nah jadi untuk router wiji dengan seri RGEW 1800GE Pro Ini bisa menampung banyak sekali user Yaitu 100 bahkan hampir mendekati 200 klien sekaligus Nah jadi sangat menarik jarang ada sebuah router yang bisa menampung sekitar 100 sampai hampir 200 klien Jadi cukup menggunakan satu router ini bisa kita gunakan sampai banyak sekali user yang bisa terhubung ke router wiji dengan seri RGEW 1800GE Pro Nah sekarang kita akan bahas untuk cara konfigurasi router wiji dengan seri RGEW 1800GE Pro Nah untuk cara konfigurasinya ini sangat simpel Mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama Nah untuk media konfigurasinya ini ada banyak sekali yang bisa kita gunakan Misalnya menggunakan smartphone yang kedua laptop ataupun PC Nah jika kita menggunakan laptop ini kita bisa menggunakan jaringan internet wifi nya Nah jika kita menggunakan laptop ataupun PC kita bisa menggunakan koneksi jaringan wifi Ataupun kita bisa menggunakan koneksi jaringan internet kabel Nah sebelum kita konfigurasi Untuk hal yang pertama kita pasang dulu untuk koneksi jaringan internet nya Melalui jaringan ISP misalnya dari Indie Home, Server Mikrotik, ataupun Server GSM Nah untuk koneksinya kita menggunakan jaringan internet kabel Kita bisa pasang pada port 1 yang ada pada router wiji dengan seri RGEW 1800GE Pro Nah sekarang saya akan coba konfigurasi router wiji dengan seri RGEW 1800GE Pro menggunakan smartphone Nah untuk caranya kita hubungkan dulu smartphone kita ke jaringan wifi dari router wiji Nah untuk memulai konfigurasi kita bisa pilih menu konfigur Nah untuk selanjutnya kita bisa ubah untuk nama wifi, password wifi, dan manajemen password Nah untuk manajemen password ini digunakan untuk login ke router wiji Nah jika kita menggunakan beberapa perangkat dari wiji Di sini kita diberi salah satu fasilitasnya Yaitu kita bisa menggunakan aplikasi wiji reason Nah aplikasi ini kita bisa mengakses atau memanajemen router dari mana saja Kapan saja tanpa perlu kita connect ke jaringan internet dari router wiji Nah untuk aplikasi wiji reason Ini kita bisa download di App Store maupun Play Store Nah untuk aplikasinya ini gratis Nah untuk menghubungkan aplikasi wiji reason ke router wiji dengan seri RGEW 1800GE Pro ini sangat mudah Nah untuk menghubungkannya kita bisa pilih menu Add New Project Nah untuk menghubungkan ke router wiji ini ada dua cara Kita bisa menggunakan wifi dari router wiji Ataupun kita bisa langsung scan QR Code pada routernya Nah untuk barcode nya ini ada di bagian bawah routernya Nah untuk selanjutnya kita bisa konfigurasi Mulai dari nama project, nama wifi, password wifi, manajemen password, dan juga skenario Nah untuk manajemen password ini nantinya digunakan untuk login ke router wiji Sedangkan untuk skenario ini digunakan untuk penempatan routernya Misalnya di villa, di sekolah, ataupun di tempat yang lain Nah sekarang kita bisa mengecek untuk fitur apa saja yang bisa kita gunakan Jika kita menggunakan aplikasi wiji reason Nah untuk fiturnya disini ada menu basic, menu advanced, dan juga menu skenario Nah untuk melihat fitur-fitur yang lain kita bisa sweep ke atas Nah untuk fiturnya disini ada menu wifi, ada edifice, ada AI diagnosis, ada parental control, ada reboot, ada diagnosis, ada update, ada share, ada reboot, dan juga ada password Untuk mengakses ke router wiji kita bisa menggunakan IP address 192.168.110.1 Nah untuk selanjutnya kita bisa login ke router wiji Nah untuk passwordnya kita bisa masukkan password yang tadi sudah kita setting Yaitu menggunakan manajemen password Nah disini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan Ada menu home, ada menu internet, ada menu wifi, dan juga ada menu war Nah jika kita ingin konfigurasi router wiji ke mode router, mode access point, dan juga mode repeater Kita bisa masuk ke menu war Untuk selanjutnya kita pilih menu work mode Nah disini ada tiga mode yang bisa kita gunakan Ada mode router, mode access point, dan juga mode repeater Nah setelah kita melakukan konfigurasi untuk router wiji dengan seri RGW1800G Pro Sekarang waktunya kita mulai untuk pengujian kualitas sinyal dan juga performa dari router wiji dengan seri RGW1800G Pro ini Nah untuk cara pengujiannya ini di kisaran 300 sampai 350 meter Nah sekarang kita akan coba cek untuk penempatan router wiji RGW1800G Pro Sebelum kita mulai untuk pengujian kualitas wifi dari router wiji RGW1800G Pro Nah untuk penempatannya saya pasang di atas sini Nah untuk masuknya ini lumayan susah ya Karena cuma lubangnya seperti ini Ini lumayan sempit Nah untuk routernya saya pasang di sana Nah untuk sumber internet saya menggunakan router gsm ya Ini menggunakan modem boot yang sudah unlock Dan kartunya ini menggunakan telkomsel Nah untuk power listriknya saya menggunakan UPS Dan juga ini ada POE Untuk selanjutnya yang di atas sana Ini adalah router wiji dengan seri RGW1800G Pro Nah ini adalah penempatan routernya Saya pasang di atas sini Dan nantinya untuk pengujiannya saya akan berada di sana Kurang lebih 300 sampai 350 meter Nah seperti apakah hasilnya Nanti kita akan coba cek bareng-bareng Untuk kualitas sinyal dari router wiji dengan serinya RGW1800G Pro Nah sekarang ini saya mau menuju lokasi Untuk pengujian kualitas sinyal Dari router wiji RGW1800G Pro Ini saya mencoba di jarak kurang lebih 300 sampai 300 meter Jadi untuk perjalanannya Ini kita melewati sawah-persawah seperti ini Dan saya ditemani itu ya Punakan kecil Untuk menguji router wiji RGW1800G Pro Untuk pengujian wifi Ini saya sudah berada di lokasi Yaitu di kisaran jarak Kurang lebih 300 sampai 350 meter Nah untuk penempatan routernya Ini ada di sana ya Di rumah sana Di lantai 2 yaitu perjok atas Nah disini saya berada di jarak kurang lebih 150 meter Nah sekarang kita bisa cek Untuk hasilnya Di jarak kurang lebih 350 meter Untuk sinyal wifi nya Ini masih mendapatkan Full bar sinyal Bisa kita cek disini Untuk sinyal nya ini masih full Walaupun kita berada di jarak kurang lebih 300 sampai 350 meter Untuk sinyal wifi nya Ini masih mendapatkan full bar Mungkin turun 1 Ini ya turun 1 Tapi full lagi Nah untuk sinyal wifi nya Ini performa nya sangat bagus Oke sekarang kita akan coba Menguji untuk kekuatan sinyal wifi Dari router wiji RGW 1800 G Pro Untuk jarak pengujian Ini di kisaran 300 sampai 350 meter Nah untuk pengujian nya Ini menggunakan aplikasi Wifi Analyser Nah untuk hasilnya seperti ini Untuk power sinyal nya Ini di kisaran 61 dpm Jadi sangat bagus Jadi sangat bagus Untuk kekuatan sinyal Dari wifi Dari router RGW 1800 G Pro Untuk power sinyal nya Bisa kita cek bersama-sama Disini 60 dpm Walaupun ini di jarak Lumayan jauh ya Di jarak kurang lebih 300 sampai 350 meter Untuk power sinyal nya Ini masih mendapatkan Di kisaran 60 dpm Nah sekarang ini Saya lagi membuka tiktok ya Ini untuk scroll tiktok Ini sangat lancar ya Gak ada delay sama sekali Bisa kita cek disini Nah ini ya Ini untuk scroll tiktok Ini masih sangat lancar Ini gak ada delay sama sekali Nah ini di jarak 300 sampai 350 meter Untuk koneksi internet nya Ini masih sangat stabil banget Bisa kita cek bersama-sama ya Ini menggunakan scroll tiktok Ini masih sangat lancar Nah sekarang kita coba Untuk mengakses ke youtube shot Ketika kita gunakan Mengakses ke youtube shot Ini tadi ada di list dikit Cuman setelah itu Untuk koneksinya Ini masih sangat lancar Ini bisa kita cek disini Untuk videonya Ini mungkin ada di list dikit Cuman ya Overall ini masih sangat lancar ya Ini di kisaran jarak 300 sampai 300 meter Nah setelah kita menggunakan router widget Dengan seri RGW1800G Pro Ini banyak sekali keunggulan Atau manfaat yang gak akan kita dapatkan Seperti koneksi jaringan internet kita Akan makin stabil Makin luas Untuk jangkuannya ini bisa mencapai 350 meter Untuk sinyalnya ini masih pulpar sinyal Dan juga disini kita diberi salah satu fasilitas Yaitu aplikasi RUIGI Cloud Ataupun RUIGI Reason Nah untuk aplikasinya ini Kita bisa menggunakan Untuk meremote routernya dari jarak jauh Tanpa harus terkoneksi ke jaringan wifi Dari router RUIGI nya langsung Dan juga ada tiga mode yang bisa kita gunakan Ada mode router Mode access point Dan juga mode repeater Walaupun belum adanya mode WISP Pada router RUIGI Dengan seri RGW1800G Pro ini Nah bagi kalian yang ingin menggunakan Atau mendapatkan Atau ingin membeli router RUIGI Dengan seri RGW1800G Pro Untuk link pembeliannya Ini saya sudah taruh pada deskripsi Kalian bisa cek Nah sekarang saya akan coba undur diri dulu Salam dari WonoBet